Puluhan warga di Kecamatan Labuan Haji mendatangi kantor DPRD Lombok Timur untuk menyelesaikan permasalahan dampak galian C di wilayah mereka. DPRD dalam kesempatan tersebut berjanji akan menutup tambang galian C ilegal dan mengevaluasi tambang mencemari lingkungan bersama pemerintah daerah dan APH. Buntut dari aksi yang dilakukan warga Korleko Kecamatan Labuan Haji, beberapa waktu lalu, DPRD Lombok Timur mengundang perwakilan warga dan asosiasi penambang di Lombok Timur terkait dampak galian C terhadap pencemaran lingkungan. Selain itu, dalam kegiatan ini juga dihadirkan OPD terkait seperti Dinas LHK, Bapenda, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan Polres Lombok Timur. Salah seorang perwakilan warga dalam kesempatan tersebut mengaku permasalahan ini sudah terjadi selama 12 tahun. Beragam upaya telah dilakukan masyarakat, namun kondisi ini tetap saja terjadi dan merugikan masyarakat. Melalui pertemuan ini diharapkan adanya solusi terbaik dari pemerintah daerah dengan tetap memperhatikan asas keadilan. Terdapat beberapa tuntutan yang dilakukan warga diantaranya mengembalikan kualitas air di wilayah tersebut, menutup tambang galian C yang ilegal, serta mengevaluasi tambang yang berizin, namun tidak sesuai dengan SOP. Kami rakyat utama masyarakat desa Kurleko, Kurleko Staten, dan Sintanadi yang menjadi korban keserakatan yang ditamakan para penambang galian C dengan dampak yang sangat merusak dan merugikan bagi kami yang sudah berlangsung selama 12 tahun. Dan masih banyak lagi desa dari kejambatan lain yang tidak kasusnya sama dengan kami. Ini semua karena ulah tambang galian C yang beroperasi dengan status ilegal dan beri izin namun menjaga-jagaan SOP, regulasi undang-undang, dan peraturan pemerintah terkait dengan aktivitas penambangan yang mereka jalankan. Perugian dan perusahaan yang kami alami selama 12 tahun dalam segala aspek antara layar ekonomi, pertanian, perkebunan, nelayan, pendidikan, infrastruktur jalan dan indikasi, kesehatan lingkungan, ekosistem sungai dan laut, dan sosial budaya dan juga rumah yang ada. Di mana bumbaya yang dihasilkan oleh para penambang yang juga berlangsung oleh para penambang ke aliran sungai memiliki dampak yang sangat berusaha, yang mana aktivitas tampang galian C ini berdampak pada kurang lebih 600 hektare lahan produktif pertanian, pertanian, dan perkebunan. Jika ada perkebunan dari tiga desa, perusahaan ekosistem sungai dan laut, sungai kami yang sepuluhnya memiliki banyak pengain yang kerauman, biota air tawar menjadi hilang tak kemana. Pada sektor laut, dengan tertutupnya, turun bukara, sehingga ekosistem pantai atau laut kami rusak menyebabkan layanan kami harus melakukan lebih jauh lagi. Infrastruktur jalan kami rusak dikarenakan angkutan dari hasil tambang yang tidak sesuai dengan kelas jalan yang dilalui. Jalur irigasi kami rusak dan tertutup rata oleh sedimentasi limbah tambang. Sementara Ketua Asosiasi Penambang Lombok Timur mengklaim, pihaknya telah melakukan pertambangan sesuai dengan aturan. Terjadinya pencemaran terhadap aliran air yang ada diakuinya tidak lepas dari banyaknya wilayah yang memanfaatkan aliran air tersebut. Selain itu, pihaknya juga telah menyepakati bersama pemerintah desa terkait membuang limbah dua kali dalam seminggu. Sehingga pihaknya meminta DPRD untuk objektif dalam menilai kasus tersebut. Kalau kita berpikir untungnya tidak sesuai dengan masyarakat. Pihak petai, pihak penampang satu-satuan. Kalau kita berpikir, sumber daya alam yang diberikan sama Allah ke Allah mengenai masalah air terutama. Air yang sumber dalam hari ini kita berbicara ada di lokasi-lokasi yang terutama. Dan sekarang ya di tren, bahwa itu air kali rumpah. Yang rotabannya di hari ini wilayah tiga pejabatan. Dan juga rekan-rekan para penampang yang bergerak di bidang daerah pasir, kami mempunyai anggota dalam menghadapi mikrofoni 42. Yang rotabannya papi semua perizin. Karena kami di anggota asosiasi itu papi melakukan penantiban melakukan penerima anggota yang perizin. Karena apa? Yang perizin itu papi WSKOP, bukan? Karena apa? Yang melakukan perizinan yang berikan kandulah yang itu, provinsi, papi dan kuksempayang, papi meluruk-luruk itu kita. Dan mungkin kita gak pernah buruk langsung di nebel. Pastilah. Kalau masalah dalam hal, ada suatu hal yang menampilnya ini namanya manusia, kita pahami, kami dalam posisi kita sebagai bergaringan diri, atau tidak perlu disarankan. Perlu dikenali masalah anggota Dewan, di bawah Dewan, ini kita obyekin. Obyekin adalah kita perlu lihat sisi. Sisi positifnya kami menangkan sejarah dan berperkari. Membantu menerima pilihan ekonomi. Banyak di rumah serangga yang tidak punya sahabat hidup di Bali. Kami mempunyai pembangunan, membantu menerima sahabat di dalam konten hari ini. Bukan kami awal, bukan kami ingin merusak ataupun merugikan, tapi tidak mungkin. Mungkin Pak Ketua, baru disimpat, mungkin paham. Pertemuan ini akhirnya menemui titik terang pasca pimpinan rapat memberikan kesepakatan akhir mengenai masalah galiansi tersebut. Kesepakatan ini diantaranya menutup semua galiansi ilegal di Lombok Timur, tanpa pandang bulu, mendorong masyarakat dan pemerintah desa untuk melaporkan kejadian di lapangan, serta mengevaluasi tambang galiansi yang memiliki izin, namun tidak melaksanakan aturan yang berlaku. Yang berijen silahkan beroperasi, tetapi tetap akan dilakukan evaluasi. Evaluasinya itu tidak saja di konhidup, masyarakat juga bisa melakukan evaluasi. Silahkan sampaikan dalam itu surat. Kemudian asosiasi juga bisa menyampaikan, ini yang iletal kami, asosiasi kami hanya 20, silahkan seperti itu, cidilah oleh di konhidup. Itu maksudnya apa? Kemudian Pak Padaresa jangan biar membuat kesepakatan-kesepakatan, yang itu juga berbeda masyarakat. 10 tahun yang lalu Bapak Padaresa jangan biarkan kesepakatan, sekarang akibatnya, iya, sekarang akibatnya, kesepakatan-kesepakatan yang ditandatang oleh Kepala Desa yang lama, sekarang pej. Nah ini akibatnya, makanya tidak boleh ada kesepakatan itu, betul katanya Pak Limuan Hidup tadi, karena ada kesepakatan itu, sehingga tidak ada aturan-aturan seperti itu Bapak Padaresa ya. Boleh besok, silahkan Bapak-Bapak Ibu-Ibu, harus itu juga latihan dari evaluasi kita bersama, sampaikan itu nanti seperti itu. Kesepakatan itu sudah, tidak ada kesepakatan lagi seperti itu. Penutupan tambang ilegal ini akan dikawal langsung aparat kepolisian Lombok Timur. Semua tambang tersebut akan segera ditutup, pasca dibentuknya tim Harmoni, yang telah dibentuk Bupati sebelumnya. Zulfikri Arvan, Selaparang TV, melaporkan.